Intro Meskipun dalam kondisi tidak berdaya akibat sengatan arus listrik, Rituan Surbakti, salah seorang polisi Pamung Praja, warga desa Simpang Dolok, Kabupaten Batubara, hanya bisa pasrah kepada warga yang berusaha menolong untuk menurunkan tubuhnya dari tempat pemasangan baliho. Menurut saksi mata Lukman, korban bersama seorang temannya memasang baliho menggunakan tangga tanpa memperhatikan aliran listrik yang bertegangan tinggi yang berada di dekatnya. Akhirnya tangan dan punggung korban tanpa sengaja tersengat aliran listrik hingga korban terjatuh dan tersangkut di kerangka tempat pemasangan baliho. Saat ini korban sedang menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit kota Tebing Tinggi. Dari bawahnya nggak nampak, nggak nampak, nggak nampak, nggak nampak, nggak nampaknya kan. Jadi itu istilahnya dia membawa apa itu, dari atas, jadi waktu mau mengatur waliho itu, nggak sadar di belakang itu ada, di atas itu ada kabel dinggi lah ya, kabel, jadi kena kepalanya turun ke punggungnya, jatuh dia sama kawannya dari sini, jadi nggak kebawah, sangkut di situ. Tujuannya naik ke atas mau memasang atau mau membongkar? Memasang baliho, baliho selamat datang pangkat. Dari Batu Barah, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.